Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, eksklusif konten. Eksklusif konten gue akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bangbong, Musik Bekasi. Alright, kali ini ada Square Classic 5 beserta Antli Roland Cube 20GX. Jadi ada kejadian unik nih. Sebelumnya yang beli itu pengen beli gitar ini plus ampli dan efek. Oke, setelah gue ngobrol-ngobrol, gue bilang udah kalau buat start awal, karena yang beli baru pemula ini untuk start awal, lo pakai ampli Roland Cube ini aja, udah ada suara efek-efeknya. Terus gue harus beli peda lagi gak? Gue bilang gak perlu bro, karena ya inilah mungkin salah satu keuntungan lo belanja di sini ya. Gue selalu menyarankan hal yang penting dulu, yang gak terlalu berpengaruh itu yang gak usah dibeli gitu. Walaupun kalau secara pedagang gue cuan, tapi secara player kan kita tahu ya maksudnya ya, saat lo pakai Roland Cube ini ya gak perlu pakai efek lagi, karena ini udah ada efeknya gitu, dan gak terlalu efektif. Jadi gue selalu bertanya gitu sama customer yang mau beli, lo mau beli gitar gunanya buat apa dulu nih? Buat jamming kah di rumah? Atau lo mau bikin konten dalam tanda kutip, entah itu Instagram atau TikTok? Kalau lo emang mau bikin konten, gue selalu menyarankan lebih baik beli pedal digital, karena pedal digital kita bisa langsung direct, dan kita bisa langsung bikin konten-konten, lo mau nge-cover-cover, karena udah bisa jadi audio interface untuk pedal-pedal digital zaman sekarang ya, soalnya udah aman saat lo bikin konten, rekaman aman. Tapi kalau lo masih mau latihan di rumah, mau denger suaranya, lebih baik pakai ampli, dan kalau lo mau ampli yang ada suara-suara efek-efeknya, ya ini bisa jadi rekomendasi nih, Roland Cube 20GX saat ini ready stock, tapi udah laku ya, jadi gak ready stock lagi, udah laku ke abang yang beli gitar ini sama Roland Cube ini. Oke langsung aja kita review, kita pastiin aman, jadi gue pasang dua kamera, karena gue juga mau ngasih tau cara settingnya seperti apa. Oke, jadi di Roland Cube 20GX ini, disini ada satu channel nih, atau dia sebutnya select disini nih, ada GC Clean dan Lead. Alright? Jadi Clean itu cuma pre-volume ini, dan EQ ini, bagian atas ini, semua berfungsi untuk lo mainin. Contohnya, langsung aja yuk. Ini untuk Clean-nya disini, jadi EQ-nya semua berfungsi. Disini ada pilihan efek, contoh Corus. Disini juga ada Flanger. Ada Pesel. Tremolo. dan ada Heavy Octave. Oke, ini kita off-in dulu, dan misalnya lo mau mix efek ini, misalnya Corus. Lo tambahin, disini kan ada pilihan delay, tambahin delay. Juga bisa. Jadi, tapi kita matiin dulu aja. Gue pake delay-nya disini, ada dua pilihan delay, ada Warm dan Clean. Berasa ya delay-nya ya? Ini Clean delay. Oke, jadi kasih-kasih dikit lah delay lah. Sama ini ada Reverb. Jadi, ini Spring Reverb. Berasa ya? Sama ini ada Flat Reverb. Jadi, seru nyampli ini adalah, dia udah cukup aman lah suara-suara dari, baik itu Reverb, suara efek-efek, delay, dan lain-lainnya. Udah complete. Untuk pemula yang baru start, ya aman lah inilah. Jadi, semua pengaturan di atas, bisa digunakan, baik yang di Clean, atau yang di Lead. Jadi, saat ini kan untuk Clean doang, tapi kalau lo mau ke Mode Lead, lo tinggal tekan ini, otomatis ini yang nyala. Jadi, semua bagian sini yang nyala. Ini dia ada yang namanya akustik, dia mensimulasi suara akustik. Dan terus ada Overdrive. Jadi, Overdrive ini kalau lo mau setting sound-sound, kayak semacam-semacem, crunch-crunch gitu, biasanya gain-nya kita gak terlalu banyak, dan volume-nya lebih naik. Oke? Saat lo mau lebih galak, itu biasanya saat gain-nya kita naikin, volume kita turunin, supaya suaranya lebih berasa bagus. Soalnya kalau volume naik, gain naik, biasanya sound-nya agak terlalu loud, atau terlalu nge-pick. Jadi nge-pick, jadi gak enak. Jadi, biasanya kalau gain-nya naik, volume agak turun, jadi sound-nya lebih enak. Ini pengaturan yang biasa gue pakai ya, jadi kalau emang suka ya, tinggal ikutin kalau, tapi gue biasanya gini bang, ya itu terserah lo, karena balik lagi main musik kan yang nentuin kita juga. Ini ada mode distorsi, jadi lo bisa disini langsung distorsi. Kalau kurang galak, kita naikin lagi gain-nya, volume turunin dikit lagi. Terus dia ada metal. Naikin gain-nya metal. kalau gain-nya nge-naik, kurang tak menampur ya. Oke, terus dia ada metal stack. Oh, ini udah metal ya? terus nge-naiknya dia ada extreme. Boom. All right, jadi semua berfungsi dengan baik. All right, jadi gitar dipastikan aman, ampli aman juga, dan siap diberangkatin gitar ini. Thank you buat mas saya yang udah order Gitar Squire Classic 5, Telecastle, beserta ampli Roland Cube 20GX. Go kill!